Intro Tanggapi polemik tiang lampu jalan yang terpasang di atas trotoar Wali Kota Kupang, Jeffrey Rivukore, tegaskan pemasangan lampu jalan sudah sesuai perencanaan, bukan asal pasang Pemasangan tiang lampu jalan di beberapa titik yang berada di atas trotoar Bertentangan dengan PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Pedadaton Menurutnya, sesuai dengan undang-undang, trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki Untuk itu, Darius berharap pemerintah dapat menggeser tiang lampu yang berada di atas trotoar Agar tidak menghalangi kepentingan masyarakat, khususnya pejalan kaki Ternyata benar, saya lihat ada beberapa tiang lampu yang persis berada di tengah-tengah trotoar Jadi dia bukan ada di pinggir ya, di tengah-tengah trotoar Menghalangi trotoar karena trotoar itu fungsinya hanyalah satu-satunya untuk lalu lintas pejalan kaki Itu punyai undang-undang ya, undang-undang dan regulasi teknis terkait lain Dengan itu, dengan regulasi yang ada, saya kemudian menghubungi Pak Wali Kota Kepang Saya minta pertimbangan beliau mengontak pentraktur yang kerja ini agar kalau bisa menggesernya Sementara itu, Wali Kota Kepang Jeffrey Rewukore menanggapi kritikan beberapa lembaga Terkait pemasangan tiang lampu jalan di atas trotoar Wali Kota mengatakan, pemerintah berterima kasih atas kritikan yang disampaikan Ombudsman NTT Termasuk anggota DPRD Kota Kepang terkait pemasangan lampu jalan di atas trotoar Namun menurutnya, semua pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai perencanaan Dan izin yang telah dikeluarkan oleh Balai Jalan Provinsi NTT Kita terima kasih ada kritisi gitu, tapi jangan sampai seolah-olah udah kita salah semua Itu yang jadi persoalan Teman-teman Ombudsman, aku bagus untungnya Tapi masyarakat, seolah ini kerjaannya nggak ada perencanaan Siapa bilang nggak ada perencanaan? Kita perencanaan semua, kita bahas semua Semua itu ada izin yang ada temunya dan datang ke, apa, datang ke Sudah ada tajian semua Orang dari Balai itu datang ikut sama-sama, oh ya Pak Buter di sini pasang Ya gitu Jadi kawan-kawan ini banyak nggak ngerti Seolah-olah kita taruh-taruh sembarang, apalagi teman-teman DPR itu Nggak pernah baca perencanaan, nggak pernah tahu perencanaan, tata sembarang, umum sembarang aja Gitu, omong itu harus pakai, tanya dulu sama kita Pak itu perencanaannya ke mana, bisa nggak? Kalau tahu bahwa kita nggak perencanaan, baru omong, oh ya itu nggak berencanaan Oh ya itu nggak berencanaan, ini berencanaan, eh itu perencanaan tidak ada gini-gini Sok tahu itu, gitu loh Ombudsman NTT tegaskan, akan terus memantau kondisi lapangan Apabila pemerintah kota Kupang tidak merespon, pihaknya akan meneruskan keluhan masyarakat kepada lembaga terkait Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan